Mengislamkan dirinya sendiri, menyaksikan dirinya sendiri, tanpa ada yang menyaksikan dirinya menyaksikan. Kepalsuan yang ada pada dirimu, apabila kau menyaksikan tetapi tidak pernah disaksikan. Perkataanmu itu perkataan bohong, perkataanmu itu perkataan yang dusta, ucapanmu itu ucapan bohong, ucapanmu itu ucapan pendusta. Kerana kau mengatakan menyaksikan, kau menyebutkan satu ucapan, kau membunyikan satu bunyi, sesungguhnya kau menyaksikan. Yang sebenarnya kau tidak pernah disaksikan. Sebutanmu itu, ucapanmu itu dusta belakang. Kau hanya pura-pura mengatakan menyaksikan. Kau beranggapan bahwasanya kau menyaksikan. Kau mengatakan bahwasanya kau naik saksi. Kau mengatakan bahwasanya kau bersaksi. Dusta belakang adanya. Sebutanmu itu sebutan pendusta. Kerana kau tidak pernah mengakui kedustaan dirimu itu. Kau tak pernah jujur yang sebenarnya kau itu tidak tahu, tidak paham, tidak mengerti apa sebenarnya syahadat itu. Tapi kau pura-pura di dalam hidup. Kau pura-pura tahu. Kau pura-pura pandai. Kau pura-pura paham. Kau pura-pura kenal. Hidupmu di dalam kepura-puraan. Kau pura-pura pandai. Sebenarnya kau bodoh. Kau pura-pura kaya. Sebenarnya kau miskin. Kau pura-pura tenang. Sebenarnya kau susah. Kau dalam gundah bulanah. Tidak pernah kau merasakan ketenangan jiwamu. Tidak pernah kau merasa kebahagiaan di dalam dirimu. Kerana di dalam hidupmu, di dalam umurnya, di dalam umur yang diberikan Allah kepadamu. Kau dalam kepura-puraan belakang. Aku sampaikan kepada kamu. Yang bukan ahli. Yang bukan keluarga besar. Nur mutiara ma'rifatullah. Risalah ilmu kesucian. Jangan kau saksikan. Jangan kau lihat. Jangan kau tonton. Jangan kau ikuti. Pengajian bab kesucian ini hanya untuk yang sebenar-benar manusia. Kalau kau belum menjadi manusia sebenar-benar manusia. Kau tidak boleh menyaksikan, menonton, mengikuti pengajian ilmu risalah bab kesucian ini. Kenapa aku larang? Kenapa tidak boleh? Nanti kau salah faham. Nanti kau komen yang tidak baik. Kan jadi gaduh. Kan lebih bagus kau tidak melihat, tidak menonton. Internet kau tidak habis. Tidak kecoh. Tidak gaduh. Kan lebih baik kan? Sudah dilarang kan? Jadi kalau kau lihat juga, itu kau bukan manusia. Karena kau tidak mengerti bahasa manusia. Jadi sesiapa yang masih melihat, menonton, menyaksikan, mengikuti pelajaran ilmu bab kesucian. Sudah dilarang. Masih juga dilihat. Masih juga diikuti. Bermakna, bukan manusia. Paham kau ini? Kau mengucapkan kalimah syahadat itu. Lalu kau mengaku kau sudah Islam. Apa yang kau ucapkan, apa yang kau sebutkan itu, kau sendiri tidak paham. Seseorang yang paham, seseorang yang kenal dengan kalimah tawhid. Kalimah, dua kalimah syahadat. Atau dua kalimah syahadat. Tidak akan mampu mengucapkannya. Dia tidak akan mampu menyebutkannya. Kerana kekotoran dirinya. Kerana kekotoran dirinya. Kerana banyaknya kesalahan dirinya. Tidak akan mampu. Kerana kalimah tawhid itu dapat menggetarkan jiwa. Menggegarkan batinmu. Meremangkan seluruh bulu-bulu roma yang ada di tubuhmu apabila menyatu pada dirimu. Kalimah syahadat itu kalimah pengakuan yang diakui. Kalimah penyaksian yang disaksikan. Ketahuilah dua kalimah syahadat itu. Dua yang bersaksikan satu. Dua kalimah syahadat itu. Jawab-bulu jawab. Penyaksian yang disaksikan. Menyaksikan dan disaksikan. Saksi yang disaksikan. Apakah kau mengerti? Apakah kau paham? Apakah kau mengetahui? Yang selama ini yang kau sebut-sebutkan itu. Yang kau bunyi-bunyikan itu. Adalah kalimah tawhid. Kalimah syahadat. Kalimah penyaksian. Kalimah yang disaksikan. Banyak yang pandai. Banyak yang mampu. Banyak yang tahu. Hanya menyebutkan kalimah tawhid. Mengaku sudah Islam. Mengaku sudah Islam. Banyak umat Islam. Yang mengaku Islam. Hanya dengan menyebutkan kalimah. Dua kalimah syahadat. Banyak yang mengaku Islam. Dengan hanya mengucapkan dua kalimah syahadat. Dia mengislamkan dirinya sendiri. Mengislamkan dirinya sendiri. Menyaksikan dirinya sendiri. Tanpa ada yang menyaksikan dirinya menyaksikan. Kepalsuan yang ada pada dirimu. Apabila kau menyaksikan. Tetapi tidak pernah disaksikan. Perkataanmu itu perkataan bohong. Perkataanmu itu perkataanan dusta. Ucapanmu itu ucapan bohong. Ucapanmu itu ucapan pendusta. Karena kau mengatakan menyaksikan. Kau menyebutkan satu ucapan. Kau membunyikan satu bunyi. Sesungguhnya kau menyaksikan. Yang sebenarnya kau tidak pernah disaksikan. Sebutanmu itu ucapanmu itu dusta belakang. Kau hanya pura-pura mengatakan menyaksikan. Kau beranggapan bahwasanya kau menyaksikan. Kau mengatakan bahwasanya kau naik saksi. Kau mengatakan bahwasanya kau berseksi. Dusta belakang adanya. Sebutanmu itu sebutan pendusta. Karena kau tidak pernah mengakui kedustaan dirimu itu. Kau tidak pernah jujur yang sebenarnya kau itu tidak tahu, tidak paham, tidak mengerti apa sebenarnya syahadat itu. Tapi kau pura-pura di dalam hidupmu. Kau pura-pura tahu. Kau pura-pura pandai. Kau pura-pura paham. Kau pura-pura kenal. Hidupmu di dalam kepura-puraan. Kau pura-pura pandai. Sebenarnya kau bodoh. Kau pura-pura kaya. Sebenarnya kau miskin. Kau pura-pura tenang. Sebenarnya kau susah. Kau dalam gundah bulanah. Tidak pernah kau merasakan ketenangan jiwamu. Tidak pernah kau merasa kebahagiaan di dalam dirimu. Kerana di dalam hidupmu, di dalam umurnya, di dalam umur yang diberikan Allah kepadamu. Kau dalam kepura-puraan belakang. Dari kecil hingga dewasa. Dewasa sampai kepada ketua. Kau tidak pernah mengenal apa itu syahadat. Kau tidak pernah tahu, kau tidak pernah kenal apa itu syahadat. Yang kau tahu itu menyebutkan kalimah syahadat. Yang selama ini yang kau sebutkan itu, yang kau bunyikan itu. Ayat daripada syahadat. Bunyi daripada syahadat itu yang kau bunyikan. Maka kepalsuan belakang. Apa yang kau sebutkan itu bermakna menyaksikan. Apa yang kau sebut itu kau maknakan dengan penyaksian. Tetapi sebenarnya kau tidak pernah menyaksikan apa-apa. Dan tidak ada yang pernah menyaksikan dirimu itu bersaksi. Tidak pernah ada. Hanya kepalsuan. Hanya kedustaan. Hanya menipu dirimu sendiri. Tidak pernah kau bersaksi. Tidak pernah. Tetapi kau tidak pernah mengakui dirimu. Kau tidak pernah mengakui kebodohanmu. Kau tidak pernah mengakui kesilapanmu. Ketidakjujuranmu itu. Yang selama ini kau menipu dirimu. Kau membohongi dirimu. Kau mendustai dirimu sendiri. Yang kau mengatakan kau sudah bersaksi. Kau pembohong. Kau pendusta atas dirimu sendiri. Yang diri batinmu itu sentiasa meliputi diri jahirmu. Taukah kau bahwasannya diri batinmu itu. Sentiasa dekat dengan diri jahirmu itu. Diri batinmu itu sebagai saksi pada diri batinmu itu. Diri batinmu itu sebagai saksi pada diri jahirmu itu. Yang mengetahui apa yang kau buat. Tidak pernah berlepas daripada diri jahirmu itu. Diri batinmu itu sebagai saksi kepada diri jahirmu. Yang diri jahirmu itu menyebutkan. Mengucapkan. Persaksian. Tetapi disaksikan oleh diri batinmu itu. Diri batinmu itu mengatakan. Diri jahirmu itu pendustai kau. Tapi kau tidak pernah merasakannya. Di dalam hatimu itu. Sudah menolak adanya persaksian diri jahirmu itu. Tapi kau tidak pernah merasakannya. Diri batinmu itu. Menolak apa yang diucapkan oleh diri jahirmu itu sebenarnya. Tapi kau tak pernah merasakannya. Dan kau tak pernah mengakui bahwasannya batinmu itu menolak dengan apa yang disebutkan oleh diri jahirmu itu. Pernahkah kau merasakan. Pernahkah kau memikirkan. Pernahkah hatimu itu terbuka. Pernahkah hatimu itu merasakan. Ketika mulutmu itu menyebutkan dua kalimah syahadah. Yang hatimu itu sebenarnya menolak. Apanya yang ditolak. Karena mulutmu itu berkata. Mulutmu itu bermunyi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah. Batinmu itu menolak. Karena kepalsuan mulutmu itu. Karena kepalsuan kedustaan mulutmu itu. Menyebutkan dua kalimah syahadah. Yang kau nisbatkan. Yang kau maknai. Aku bersaksi. Tiada Tuhan selain Allah. Karena tidak ada bunyi rob disitu. Tapi kau maknakan dengan tiada Tuhan. Bagaimana kau memaknakan. Bagaimana kau mengartikan bunyi daripada zahirmu itu. Dari perkataan zahirmu itu. La ilaha illallah. Lalu kau katakan. Kau maknakan. Kau artikan dengan tiada Tuhan. Mulutmu berkata. Membunyikan la ilaha. Tidak ada bunyi rob disitu. Lalu mengapa kau maknakan la ilaha itu. Tiada Tuhan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kau katakan. Tiada Tuhan. Selain Allah. Kau mentiadakan Tuhan. Apabila kau maknakan kalimat tawhid itu. Tiada Tuhan. Makanya kau sudah mentiadakan Tuhan. Paham ini. Kalau kau katakan tiada Tuhan. Apa maknanya itu? Tidak ada tuh. Iya. Lalu kecuali. Tiada Tuhan. Apa itu maksudnya? Kenapa mentiadakan Tuhan? Kenapa kamu sentiasa mentiadakan Tuhan? La ilaha. Apakah ilaha itu maksudnya Tuhan? La ilaha illallah. Allah. Kenapa ilaha itu dimaknakan Tuhan? Kamu kan mengatakan. La ilaha illallah. Kamu mengatakan tiada Tuhan? Itulah perbedaan. Mengaji dengan mengkaji. Inilah perbedaan. Kaum awam. Dengan kau. Hawas. Bagaimana. Yang kita sentiasa menyebutkan kalimah tawhid. Yang kita sentiasa menyebutkan kalimah syahadat. Tidak tepat maknanya. Tidak masuk apa yang kita sebutkan itu. Tidak duduk maknanya. Kenapa kita tidak pernah mahu mengkajinya? Kenapa kalimah tauhid. Kalimah syahadat ini tidak pernah mengenal di hati kita. Tidak boleh menggegarkan. Dia merasakan satu ketenangan yang amat tenang ketika menyebutkan kalimah syahadat ini. Kenapa? Kenapa tidak ada apa-apanya? Tidak ada getarannya. Kerana di hati kamu, di pikiran kamu, melahirkan makna yang tidak sesuai dengan apa yang kau sebutkan itu. Kalimah yang kau bunyikan itu, kalimah yang kau sebutkan itu, kalimah tawhid yang kau sebutkan itu, tidak masuk maknanya. Tidak. Tidak sesuai. Di hati kamu, bermakna tiada Tuhan selain Allah. Tetapi mulutmu itu membunyikannya, halkun kamu itu, lahir daripada perkataanmu itu. Keluar suara dari mulutmu itu. La ilaha illallah. Tidak ada bunyi Rab di situ. Tidak ada. Mengapa di pikiranmu itu, bermakna Rab? Tuhan itu bahasa kamu. Tuhan itu bahasa manusia. Kau memanggil Rab itu, dengan bahasa kamu, makna daripada Rab itu, bermakna itu Tuhan. Pada Al-Quran, bunyi Rab itu, dengan bahasa kamu, translit daripada bahasa Al-Quran itu, yang berbunyi Rab itu, dengan bahasa manusia. Bermakna itu, bermakna itu, Tuhan. Jadi apabila, la itu bermakna tiada, ilaha kau maknakan dengan Tuhan, ini bagaimana? Sesuai enggak? Tapi masih kau pakai terus. Tapi masih? Masih? Masih kau ucapkan? Masih kau pakai? Tapi bagaimana sekarang ini, apabila kita tidak sebutkan itu? Bagaimana di zaman sekarang ini? Beranikah kau menukarnya? Yang sudah ditetapkan? Yang bukan ahlinya dalam kalimat Tauhid. Lalu kau ikut-ikutan. Tau membeo. Tau enggak? Mendengarkan seseorang mengucapkan kalimat Tauhid, la ilaha illallah, maka kau membeo. Tau membeo. Ikut. Ikut-ikutan. Kau sendiri tidak faham apa yang kau sebutkan itu. Sama sekali tidak faham. Sama sekali tidak faham. Sementara kalimat Tauhid ini, kalimat hak ini, pengakuan, pengakuan, pengakuan siapa? Pengakuan diri. Jadi kalau pengakuan diri ini, persaksian diri ini, kalau salah, bagaimana? Ya. Kau mengaku Islam, yang kau sebutkan itu, salah. Bagaimana kira-kira Islam kita ini? Islam-Islaman. Fatal enggak? Yang kita sebutkan, Apa yang kita bunyikan itu? Makna daripada yang kita sebutkan itu? Tidak kena, tidak masuk. Apa jadinya? Tentang keislaman diri kita itu? Kalau mengaku Islam, mesti bersahadat. Lalu kalimat syahadat yang kita ucapkan itu, salah maknanya. Kau simpan makna daripada yang kau ucapkan itu, tersimpan di pikiran, tersimpan di hati, di memori otak, pada dirimu, pada diri batinmu itu. Salah. Apa jadinya yang kamu sebutkan itu? Apa jadinya? Berada terk marah, ber переat理 Worksan. Dokah. Berada terk marah,